Shalom Jemaat Tuhan, senang saya bisa menjumpai Jemaat Tuhan melalui program pemahaman Alkitab di Gereja Isa Almas di Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita dan kita telah sampai di Markus 5 ayat yang pertama hingga yang ke-20. Nah, mari kita akan bersama-sama melihat ayat ini dan saya akan membacakan bagi bapak, ibu, saudara-saudari sekalian. Markus 5 ayat yang pertama hingga yang ke-20. Di dalam konteks lembaga Alkitab Indonesia kita memberikan konteks Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat yang pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggu dimusnarkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ayat yang ke-6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang mahal tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, Siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, Surulah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Akhir yang ketiga belas, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira dua ribu jumlahnya itu, Terjun dari tebing jurang ke dalam danau, Dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, Sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan Legion itu, Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendasak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, Tetapi ia berkata kepada orang itu, Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, Di dalam perikop ini, Markus 5 ayat yang pertama hingga yang ke-20, Kita sebentar akan bersama-sama memahami akan teks perikop Yesus menyebutkan orang yang kerasukan setan di Kerasa ini. Di dalam pemahaman teks ini, Kita mencoba melihat di dalam 4 seksion, Pertemuan dengan orang yang kerasukan roh jahat itu dari ayat yang pertama hingga yang ke-5, Lalu bagaimana Yesus menghadapi roh-roh jahat itu di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-13, Lalu bagaimana respon orang-orang sekitar penunduk kampung ini. Di dalam seksion yang ke-3, Yesus menghadapi penunduk kampung, Di ayat yang ke-14 hingga ke-17, Dan tentang instruksi Yesus kepada orang yang kerasukan, Yang tadinya kerasukan yang telah dipulihkan ini. Di dalam ayat yang ke-18 hingga yang ke-20. Nah, dari pemahaman teks ini, Kita akan mencoba untuk membangun konteksnya, Agar kita bisa memahami dan melihat relevansinya di masa kini. Nah, di dalam pembangun konteks ini, Nanti kita akan melihat tentang orang yang kerasukan dan tentang masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya, di dengan subkonteks yang saya kasih menghadapi orang yang kerasukan, Dan yang kedua, menghadapi sebuah masyarakat yang tersandera. Nah, maka mari kita akan pertama melihat pengantarnya. Nah, Yesus yang datang di seberang danau, Markus mencatat di daerah Gerasa ini, Kita telah mengikuti dan membaca di dalam pasal sebelumnya, Bahwa Yesus menyebrangi danau itu, Dan di tengah malam, Danau itu mengalami badai yang hebat. Dan bagaimana murid-muridnya mengalami ketakutan, Tetapi Yesus dengan satu kata menghardik badai itu, Dan badai itu tenang kembali. Jadi, kita melihat konteksnya, Bahwa Yesus ini bersama dengan murid-muridnya, Telah mengalami badai yang hebat di tengah danau, Di malam sebelumnya. Nah, setelah mengalami badai yang hebat itu, Tiba lah mereka di seberang danau, Markus mencatat di daerah Gerasa. Murid-murid Tuhan Yesus, Sebelum tiba di daerah Gerasa itu, Mereka sesungguhnya telah melihat Mujicet dan kuasa yang besar, Yang telah dilakukan oleh Yesus, bukan? Yaitu, bagaimana Yesus menenangkan badai. Dan, selanjutnya, Yesus dan murid-muridnya tiba di seberang, Di daerah Gerasa. Nah, Matius mencatat, Bahwa daerah Gadara. Mungkin jarak antara Gerasa dengan pantai, Mungkin yang agaknya menyebabkan terjadinya varian teks yang ada. Kalau Matius menyebutkan bahwa Yesus tiba di daerah-daerah orang-orang Gadara. Nah, kehadiran Yesus di seberang di daerah Gerasa ini, Dengan tujuan sesungguhnya untuk mendeklarasikan pemerintahan Allah, Dan menaburkan anugerah Allah ke tempat yang jauh lebih luas. Tidak ada sekedar di daerah Galilea saja. Nah, melalui peristiwa Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ini, Sesungguhnya, Injil Markus bertujuan untuk menyatakan kepada para pembacanya, Termasuk juga kepada saya dan Bapak Ibu Surah Surah sekalian, Tidak ada tempat dalam dunia ini yang atasnya pemerintahan Allah tidak akan berkuasa. Sekarang mari kita akan melihat di dalam pemahaman teks. Kita akan melihat di ayat yang pertama hingga yang kelima terlebih dahulu. Pertemuan Yesus dengan orang yang kerasukan roh jahat. Di dalam Injil Markus memberikan sebuah gambaran yang cukup jelas Tentang kondisi orang tersebut dan bagaimana orang-orang telah memperlakukannya. Bukan di ayat yang sudah kita baca, Dijelaskan bahwa orang itu tinggal di pekuburan dan di gunung-gunung. Dia seringkali dibelenggu, dirantai, tapi dirantai itu diputuskannya. Dia seringkali memukuli dirinya dengan batu dan dia mencerit dan berteriak. Nah ini Markus memberikan sebuah gambaran yang cukup jelas Tentang kondisi orang yang kerasukan setan tersebut. Yang dimana nama orang ini tidak disebutkan menjadi anonim. Nah, orang yang kerasukan setan ini dicatat tinggal di pekuburan. Kekuburan adalah tempat yang tercemar. Pada kontes zaman itu memang daerah kuburan terkenal menjadi tempat yang tercemar dan juga tempat yang angker. Karena di kuburan itu berarti tempat tinggal orang-orang mati. Dimana orang ini juga menjadi dalam tanda kutip tempat tinggal dari roh-roh jahat. Jadi orang ini tinggal di tempat tercemar karena orang ini pun juga ditinggali oleh roh-roh jahat yang juga adalah tercemar. Nah, di dalam bahasa Yunani damasuh itu diterjemahkan di lembaga Alkitab Indonesia kita menjinakannya. Nah, menjinakannya ini biasanya umum dipakai untuk binatang buas atau binatang liah. Tidak lasin kata-kata damasuh ini digunakan untuk menjinakkan sesama manusia. Orang hanya menjinakkan binatang buas. Atau kalau di dalam Jakobus 3 ayat yang ke-18, kata damasuh ini juga dipakai untuk kaitannya menjinakkan lidah. Nah, di sini kita secara tidak langsung melihat bahwa bagaimana orang sekitar ini telah memperlakukan orang ini seperti layaknya binatang buas. Bukan lagi melihatnya sebagai sesama manusia yang perlu ditolong. Dicatat bahwa orang ini yang tidak diketahui namanya, yang menjadi sangat kuat dan sesungguhnya hanya sebuah kuatan yang jauh lebih besar dari rantai besi yang mampu mengekangnya. Iya, orang yang kerasukan setan ini menjadi pribadi yang sesungguhnya terbuang atau telah disingkirkan dari masyarakat. Dia tidak lagi menjadi bagian dari sebuah masyarakat. Dia terbuang, dia tinggal seorang diri. Di Markus mencatat seorang diri. Di Injil yang lain dicatat juga ada dua orang. Nah, tetapi pada konteks kali ini kita melihat bahwa ia sebenarnya menjadi pribadi yang terbuang atau yang disingkirkan dari masyarakat. Ia menjadi sebuah gambaran dari pribadi yang meratap, tidak jelas, dan seakan menjerit memohon penebusan. Dia menjerit, dia meratap, tapi dia tidak jelas meratap dan menjerit kepada siapa. Menjadi gambaran seakan-akan dia sedang menjerit memohon penebusan, tetapi tidak tahu yang menjerit kepada siapa. Di sini kita juga melihat bahwa sesungguhnya roh-roh jahat itu selalu merusak kemanusiaan dan menghancurkan kehidupan. Lalu kita lanjut di dalam ayat yang ke-6 hingga yang ke-13, bahwa bagaimana Yesus menghadapi roh-roh jahat itu. Di dalam Injil Markus ini menampilkan sebuah konfrontansi yang menegangkan, bukan, antara Yesus dan roh-roh jahat ini. Yesus menyuruh roh jahat tersebut untuk meninggalkan orang tersebut. Tetapi direspon oleh roh jahat ini dengan usaha alih-alih taktik untuk penghindaran. Mereka dikatakan memohon untuk tidak menyiksa mereka dan mereka memohon untuk jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Nah tapi yang menarik di sini bahwa ketika Yesus tiba di daerah gerasa itu, dicatat ketika ia melihat Yesus dari jauh, ayat yang ke-6, Nah di sini kita melihat keberadaan natural yaitu manusia sesungguhnya tidak mampu memahami sebuah realitas kehadilan ilahi ke dalam sejarah manusia. Namun keberadaan supranatural yang dimana di sini mengajuk kepada roh-roh jahat mengetahui asal-usul keilahian Yesus. Ya tahukah Yesus yang adalah anak Allah atau yang adalah Tuhan. Dan dia terguncang di hadapannya seperti di ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Nah lalu mereka yaitu roh-roh jahat ini berusaha melawan perintah Yesus. Yang dikatakan sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, Hai engkau roh jahat keluar dari orang ini. Usaha-usaha untuk tetap terus bertahan ini menciptakan sebuah kedagangan yang cukup menarik. Sehingga membuat kemenangan Yesus menjadi lebih signifikan, bukan? Nah, di tengah ketidakberdayaan di hadapan Yesus, Alih-alih tidak sanggup untuk melawan secara frontal, Roh-roh jahat ini berusaha melawan dengan mempengaruhi Yesus agar tidak mengganggu mereka. Ayat yang ke-6 tadi. Nah, dengan mengungkap identitas Yesus ini bahwa ia adalah anak Allah yang maha tinggi, Dan ketika dikatakan menyembahnya, sesungguhnya bukanlah bentuk sebuah penyembahan dan ibadah yang sejati. Melainkan merupakan upaya roh-roh jahat ini untuk menghalangi Yesus agar tidak mengganggu mereka, Bahkan menghancurkan mereka. Nah, ini adalah upaya untuk melindungi diri sendiri, bukan bentuk penyembahan atau bentuk ujian, bukan? Nah, Yesus menangkis upaya mereka dengan menanyakan nama roh-roh jahat tersebut. Dan respon roh-roh jahat ini digambarkan dia juga upaya untuk menghindar dengan tidak menyebutkan nama roh-roh jahat tersebut, Tetapi dia dengan menyebutkan sebuah satuan bilangan di dalam angka Romawi yang artinya legion. Nah, legion itu setara dengan 6.000 tentara dan 120 tentara berkuda. Jumlah yang sangat banyak, bukan? Ketika nanti jumlah ini yang bisa membuat hanya 2.000 ekor babi menjadi gila, lalu terjun semua dan mati. Ya, jadi legion ini gambaran setara dengan 6.000 tentara dan nama 120 tentara berkuda. Ini merupakan sebuah pertempuran yang menarik ketika roh-roh jahat mulai khawatir akan dipaksa meninggalkan lingkungan kekuasaan mereka. Namun di sini kita melihat, kerajaan Allah yang dinyatakan dalam pelayanan Yesus jauh lebih besar dari kekuasaan mereka dan kerajaan Allah itu mencakup seluruh permukaan bumi. Roh-roh jahat ini memohon agar dia tidak diusirkan bagaimana yang tercatat di dalam ayat yang ke-9 dan 10. Melainkan, akhirnya dia memohon agar masuk ke kawanan babi yang sedang mencari makan di daerah itu. Dan Yesus mengabulkan permohonan dari roh-roh jahat ini. Nah di sini kita juga melihat bahwa Yesus baru saja mendemonstrasikan dominasinya atas alam badai di malam sebelumnya. Dan bahwa bagaimana Yesus ini menjinakan dan meredakan badai itu tidaklah sulit. Maka Yesus juga tidaklah sulit atau sesungguhnya mudah sekali mengusir roh jahat ini tanpa perlu mengetahui nama mereka. Maka Yesus mengabulkan dan akhirnya roh jahat itu pergi dan memasuki babi-babi itu. Nah aksi kamikase, kalau bisa saya katakan kamikase, roh-roh jahat tersebut ketika dia memasuki babi-babi tersebut yang kira-kira 2000 jumlahnya itu dan terjun ke tebing yang curam ke dalam danau dan mati lemas semuanya, ini akan akibat dari rancangan mereka sendiri yang ujungnya terjungkal sendiri ke dalam kekacauan. Nah gambaran ini juga menjadi bisa dikatakan bahan tertawaan di dalam perspektif Yahudi. Kenapa bisa dikatakan bahan tertawaan di dalam perspektif Yahudi? Karena ada dua. Pertama, roh-roh tercemar dan binatang tercemar ini kedua-duanya seakan-akan langsung memang kedua-duanya langsung dilenyapkan sekaligus. Dan yang kedua, kita melihat di sini bahwa ada seorang manusia yang mengalami pentahkiran. Nah sekarang kita lanjut di dalam ayat yang ke-14 hingga yang ke-17. Menarik bahwa masyarakat sekitar ini sesungguhnya tidak bersuka cita melihat seseorang yang disembuhkan melengkang mereka menjadi takut. Nah di sini kita melihat bahwa peristiwa mujijat tidak selalu membawa suka cita. Di konteks ini malah membawa sebuah ketakutan. Ketakutan apakah yang sedang terjadi? Yang pertama, bahwa masyarakat ini berusaha mengerahkan seluruh kekuatan untuk menjinakannya dengan rantai dan besi namun gagal. Nah tapi Yesus ini bisa membebaskannya dengan satu kata. Mereka melihat, aku saja, kami saja berusaha untuk menjinakannya ini orang dengan begitu rantai besi tetapi selalu gagal. Orang ini selalu lebih kuat. Tetapi kita sekarang melihat ada pribadi yang bernama Yesus Kristus ini bisa membebaskan orang ini dengan perintah satu kata saja. Siapakah dia? Nah harusnya saudara, masyarakat ini kan melihat pribadi ini sungguh luar biasa dan sungguh kuat. Namun penduduk kota ini tidak peduli akan kuasa Yesus yang sebesar itu. Malah mereka menginginkannya pergi dan bukannya menyambutnya untuk masuk ke kota. Roh-roh jahat memohon kepada Yesus mengizinkan mereka tetap tinggal di daerah itu. Kini para penduduk malah memohon Yesus meninggalkan wilayah mereka. Masyarakat ini ternyata menganggap Yesus lebih berbahaya dan lebih merepotkan daripada roh-roh jahat tersebut. Dan kali ini Yesus pun mengabulkan permohonan mereka untuk meninggalkannya. Dicatat lalu Yesus kembali naik ke perahu. Ini juga merupakan contoh lain dari orang-orang luar yang melihat namun tidak menanggap, yang mendengar apa yang terjadi namun tidak mengerti. Mereka tidak memahami bantuan yang ditawarkan Yesus dan tidak mengundangnya untuk tinggal, untuk stay di daerah itu. Lalu mereka membawa orang-orang sakit dan kerasukan kepadanya. Maka mereka tidak memahami demonstrasi mujijat yang Tuhan Yesus nyatakan ini, untuk bahwa ini adalah pribadi yang jauh lebih kuat. Tidak hanya sekedar rantai dan besi. Jauh lebih kuat daripada orang kerasukan ini. Berarti ini pribadi yang maha kuasa. Dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Nah mereka tidak dapat memahami akan kehadiran dan keberadaan Yesus ini. Malah mereka mengusir sumber keselamatan dan kelepasan mereka sesungguhnya. Nah kita akan melanjutkan di dalam ayat 18 sampai 20. Kembali lagi sekarang perhatiannya dari sikap masyarakat sekitar sekarang kembali kepada sikap seseorang yang sebelumnya ini mengalami kerasukan dan sekarang telah pulih. Seseorang yang sebelumnya itu ada di dalam belenggu roh-roh jahat. Namun sekarang sembuh sudah berbahagia dengan baik. Dan lalu mereka atau orang ini sesungguhnya meminta supaya ia diperkenankan dapat mengikuti Yesus. Masyarakat sekitar memohon Yesus meninggalkan mereka. Nah orang ini memohon untuk supaya dia diizinkan bisa mengikut Yesus dan menjadi seperti sama dengan para muridnya. Yang pertama ketika roh-roh jahat ini memohon untuk pindah ke babi, Yesus mengaklukan permohonannya. Yang kedua ketika masyarakat sekitar memohon agar Yesus meninggalkan mereka, Yesus mengabulkan permohonannya. Kali ini ketika orang ini justru ingin mengikut dan menyertai Yesus, Yesus menolak permohonannya. Di dalam konteks ayat yang pertama sampai 20 ini, ini satu-satunya permohonan yang tidak dikabulkan di dalam kisah ini. Apakah ini kabar buruk? Sesungguhnya penolakan ini sebenarnya adalah kabar baik bagi mereka yang merindukan kehangatan sebuah keluarga, sebuah tempat tinggal dan identitas, dan akan sebuah tujuan kehidupan. Penolakan ini sesungguhnya bicara lebih ke arah pengutusan bukan? Yesus mengutusnya pulang ke rumahnya sehingga ia dapat dipulihkan untuk kembali ke keluarganya. Ini bukan penolakan ternyata, tetapi seungguhnya bisa saya katakan pengutusan. Nah, kenapa bisa saya katakan pengutusan? Umumnya Yesus biasanya memerintahkan orang yang mengalami mujijat untuk diamkan. Tapi kini dia menyuruh orang ini tersebut untuk menyebarkan kabar bagaimana Allah telah berbelas kasihan kepadanya. Bagaimana Allah telah menyembuhkan dia, apa yang terbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Yesus boleh memenuhi permohonan masyarakat untuk meninggalkan mereka. Namun, dia telah meninggalkan sebuah bukti kehadirannya yang mengguncangkan mereka. Pribadi orang ini yang sebelumnya dibenci dan dikucilkan karena kerasukan roh-roh jahat, namun kini dia bisa dan dapat tinggal di tengah-tengah mereka karena dia telah sembuh, dia telah waras. Terlebih lagi, ketika ini dia bisa tinggal di tengah-tengah mereka dan memproklamasikan bagaimana kemurahan Allah itu telah membebaskannya. Hasil daripada kesembuhannya menghasilkan sebuah pekabaran Injil tentang bagaimana Yesus itu telah membebaskannya, tentang bagaimana Allah Tuhan itu telah mengasihani mereka orang ini dan telah menyembuhkannya. Jadi hasilnya merupakan pengkabaran Injil tentang Yesus ini dicatatkan menyebar ke daerah Dekapolis. Gelombang yang dihasilkan melalui kesaksian orang ini tentang siapa Yesus, kita melihat jauh lebih efektif dibandingkan dengan gelombang yang diciptakan oleh roh-roh jahat dalam babi-babi tersebut. Karena di ayat yang ke-20 tercatat bahwa apa yang telah diperbuat oleh Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran di daerah Dekapolis itu. Orang ini tidak hanya sekedar memberitahukan kalayak tentang mujijat yang terjadi padanya, namun juga secara tidak langsung menyatakan signifikansi akan kesembuhannya, yaitu bahwa Tuhan sedang bertindak. Bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya dan ia mengabarkan hal-hal yang telah Yesus lakukan atasnya. Nah dari konteks ini, ayat yang pertama sampai ke-20, Injil Markus ini sedang menyatakan bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan. Kalau di dalam pasal yang keempat, di dalam perikub sebelumnya, bahwa di dalam perspektif orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahwa yang sanggup yang bisa menjinakan badai, yang bisa meredakan badai itu hanya Tuhan. Dan Yesus meredakan badai itu. Dan di sini dia juga menyatakan bahwa yang sanggup mengusir roh-roh jahat adalah pribadi yang jauh lebih berkuasa dan lebih maha kuasa, yaitu Tuhan. Nah, Injil Markus ini sebenarnya ingin mencatat dari kisah badai yang ditenangkan dan juga orang kerasukan yang dipulihkan, menyatakan bahwa di mana Yesus bertindak, di situ Allah bertindak. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian setelah kita memahami teks ayat yang 1 sampai ke-20, sekarang mari kita mencoba membangun konteksnya. Nah, di dalam perikub ini, perikub tentang Yesus menyembuhkan orang kerasukan setan di Gerasa ini, mempunyai prinsip teologis, yaitu sebuah konsep anugrah Allah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Bahwa Allah yang berinisiatif untuk datang kepada yang terhilang dan terbelenggu, bahkan kepada mereka yang tercemar oleh roh-roh jahat. Allah mencari mereka yang tidak pernah mencari atau bahkan tidak pernah berpikir untuk mencari Allah. Orang-orang yang kerasukan setan ini kan tidak pernah lalu datang, bisa pergi, datang pada Yesus kan. Tapi Yesuslah yang mau datang, bahkan menyeberangi Danau Galilea, datang kepada orang ini. Ini memiliki gambaran teologis bahwa Allah yang berinisiatif untuk datang kepada yang terhilang dan bahkan yang tercemar. Allah yang mencari mereka. Nah, kuasa dan kemurahan Allah serta kasihnya, yang menangkap dan mentransformasi mereka, yang bahkan tidak menyadari keberadaan kuasa tersebut, dan mungkin saja pada awalnya menolaknya ketika kuasa tersebut hadir dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam konteks ini, di pertama ketika Yesus menghadapi orang yang kerasukan. Nah, tema Markus di konteks ini yang pertama, bahwa kuasa Yesus atas orang yang kerasukan menjadi sebuah gambaran, sisi gelap dari realitas yang memperhamba dan menghancurkan nilai kemanusiaan seseorang. Yesus tidak membutuhkan teknik-teknik khusus atau formula-formula khusus untuk melakukan eksorsis atau pengusiran di dalam mengusir roh-roh jahat tersebut. Kuasa pribadinya sendiri itulah yang mengusir semua roh jahat yang ada. Di dalam perspektif Yesus, satu orang manusia sangat jauh lebih berharga daripada dua ribu ekor babi. Roh-roh jahat itu adalah makhluk yang nyata, dan ia menggunakan kuasanya untuk melawan maksud baik dalam penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Dan kuasa Allah sanggup menghancurkan roh-roh jahat yang dapat mengambil alih kehidupan seseorang merupakan unsur yang penting di dalam kisah ini. Jadi kisah ini penekanannya bukan kepada roh jahat, tetapi sungguhnya kepada kehadiran Yesus dan kuasa Allah yang sanggup menghancurkan roh jahat yang sedang mengambil alih kehidupan seseorang, yang sedang merusak kehidupan seseorang. Nah, di dalam konteks menghadapi masyarakat yang tersandera, di sini adalah sebuah gambaran sosial yang di mana menurunkan derajat manusia sesamanya. Keegoisan akan sosial, yang di mana hanya tahu bagaimana menggunakan kekerasan dengan rantai, dengan besi. Dan bagaimana mereka lebih memilih melindungi harta kekayaannya sendiri. Lebih sayang kepada mungkin babi-babi daripada kesembuhan orang yang kerasukan roh jahat ini. Sehingga mereka lebih takut ketika babinya itu terjun ke terbing lalu melihat, wah ini siapakah ini? Lalu mereka malah mendesak Yesus untuk keluar dari daerah mereka. Nah, ini merupakan mengungkapkan sebuah natur sosial dari suatu kejahatan. Menjadi gambaran bahwa masyarakat yang tersandera oleh kemarahan untuk menghukum orang-orang malang yang tersingkir sebagai tumpukan sampah. Bukan menjadi sebagai pribadi. Kemanusiaan telah menjadi terganggu ketika ada seseorang yang mengganggu kehidupan masyarakat orang normal. Kemanusiaan terhadap sesama itu menjadi hilang ketika mereka merasa terganggu. Mereka memilih menggunakan solusi kekerasan yang sebenarnya tidak menelesaikan masalah apapun malah sebaliknya menambah penderitaan. Mereka bersikap acuh atau cuek terhadap belas kasihan dan kemurahan yang ditunjukkan Yesus. Malah mereka mengusirnya. Nah, setelah kita melihat konteks ini sekarang kita akan mencoba dari pemahaman teks dan melihat konteksnya sekarang kita melihat relevansi di kehidupan kita hari ini. Sebenarnya sebuah kuasa yang gelap yang datang dan menguasai umat manusia sesungguhnya tidak dapat kita kalahkan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dibutuhkan sebuah kuasa supranatural yang lebih besar untuk menaklukannya dan itu adalah kuasa Allah. Dan hanya di dalam Kristus kita sesungguhnya dapat menemukan sebuah tempat perlindungan dari serangan badai dan juga kuasa untuk menaklukkan kuasa-kuasa roh jahat. Bahannya di dalam Kristus kita dilepaskan dari cengkeraman kuasa-kuasa kejahatan. Nah, Markus mencatatkan bahwa kuasa ini disingkirkan ketika Yesus dengan tenang mengucapkan satu kata. Di Injil Markus ini sesungguhnya sedang menekankan belas kasihan Yesus kepada manusia. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam Kristus Sista bisa menyaksikan Allah sedang menghancurkan kejahatan itu lewat kasihnya. Yesus melucuti kuasa-kuasa si jahat. Ketika mereka-mereka yang berada dalam kuasa kegelapan itu bahwa bagaimana Yesus bisa melucuti mereka. Nah, maka kita pun yang berada di dalam Kristus perlu juga dengan serius menghadapi kuasa-kuasa roh jahat ini. Tetapi kita tidak perlu takut pada mereka. Kenapa? Karena Yesus sesungguhnya jauh lebih berkuasa bahkan dia maha kuasa dan dia sanggup melucuti kuasa-kuasa dari si jahat. Karena kehidupan yang sulit di dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa ini namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Di tengah-tengah kehidupan yang sulit khususnya di hari-hari ini di pandemi yang belum berakhir kita bisa diajak kembali untuk melihat dan menemukan kasih dan pengharapan di dalam Kristus yang sanggup mengalahkan segala kuasa-kuasa jahat yang sanggup mengalahkan segala sesuatu. Kita juga dapat dengan penuh yakinan ikut melawan kuasa-kuasa roh jahat karena kita tahu bahwa Allah ada di pihak kita. Bapak, Ibu, Sosori sekalian termasuk juga saya sesungguhnya kita butuh Kristus untuk melepaskan kita dari pelenggu legion di dalam kehidupan kita. Terlebih pelenggu dosa yang membelenggu kita dan sedang membawa kita kepada kehancuran abadi yaitu maut. Terkadang kita malah merasa dalam mana putih nyaman dengan aman dengan legion dan takut untuk dilepaskan. Kuasa-kuasa jahat legion ini bisa bicara tentang kecanduan keterikatan kita terhadap sesuatu. Nah, ini menggambarkan seperti sebuah pelenggu legion dan kita perlu untuk dilepaskan. Nah, kuasa kasih Yesus ini tidak dapat dibentung atau ditahan oleh apapun dan siapapun. Dia memberikan kuasa kasihnya kepada orang-orang yang dikasihnya yaitu saya dan Anda. Nah, kita juga diajar janganlah kita lebih menyukai dan menyayangi harta benda kekayaan mirip seperti babi-babi itu di dalam kehidupan kita mungkin daripada jiwa yang terhilang yang butuh kelepasan dan keselamatan yang hanya diperoleh di dalam Kristus yang mampu mentransformasi kehidupan kita. Nah, itu Bapak-Ibu saudari-saudari sekalian yang kita bisa pahami dan kita bisa pelajari di dalam Markus 5 1-20. Nah, saya juga mengundang Bapak-Ibu saudari-saudari sekalian untuk kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab ini pada hari ini ya nanti jam setengah tujuh malam yang dibawakan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto yang bisa diikuti baik datang di gereja ataupun melalui live streaming di Youtube Gereja Isalmasi Surabaya. Nah, maka demikian Bapak-Ibu surah-saudari sekalian kita telah belajar bersahabah sama tentang perikup Yesus menyembuhkan rojah hati kerasa ini. Nah, semoga pemahaman Alkitab ini boleh memberkati saya dan juga memberkati Bapak-Ibu surah-saudari sekalian. Shalom Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menolong